Tentara Israel atau IDF sudah menyerukan bahwa mereka akan kembali menggempur kota Gaza dalam skala penuh setelah gencatan senjata dengan Hamas berakhir. Hal yang menjadi catatan penting, langkah militer apa yang akan dilakukan IDF selanjutnya di Gaza mengingat serangan dahsyat selama lebih dari sebulan pada faktanya belum melemahkan sama sekali kekuatan Hamas. Hasan Ilaik, seorang jurnalis desmiliter dan geopolitik DC mengarisbawahi jika IDF justru akan menghadapi potensi besar kehilangan lebih banyak personil dan peralatan militer saat berniat menggempur Gaza lebih keras dari sebelum gencatan senjata. Dalam ulasannya, ia menulis bahwa pejuang dari sayap militer Hamas Brigade Al-Ghassom memulai proses penyerahan sejumlah tawanan Israel yang ditanggap selama operasi banjir Al-Aqso tanggal 7 Oktober kepada Palang Merah Internasional. Pemindahan perempuan dan anak-anak ini terjadi di jalur Gaza di tengah-tengah apa yang tampak seperti parade pasukan keamanan Al-Ghassom. Peristiwa transfer tawanan ini terjadi di Palestine Square di kota Gaza pada hari ketiga gencatan senjata setelah perang selama 49 hari. Perlu dicatat pemandangan ini terjadi setelah bombardemen penuh terhadap Gaza selama periode tersebut. Hasan menyebut proses penyerahan di Palestine Square juga terjadi lebih dari sebulan setelah tentara Israel memulai operasi daratnya yang bertujuan untuk menduduki kota Gaza dan seluruh wilayah utara jalur Gaza menghancurkannya dan membuat penduduk mereka mengungsi secara permanen. Hasan menggambarkan para anggota Brigade Al-Ghassom mengangkut para tahanan Israel dari berbagai tempat persembunyian dan lokasi penjemputan yang telah disepakati ke alun-alun sambil memastikan jika rumah persembunyian tersebut tidak akan ditemukan. Ada yang mengeluarkan perintah, ada pula yang melaksanakannya secara mulus di wilayah geografis yang mudah terlihat yaitu kurang dari 150 km persegi. Lewat hal ini, Hasan mencoba menggambarkan betapa upaya Israel dan Amerika Serikat untuk memetakan lokasi Hamas hingga kini belum berhasil di Gaza yang sudah dikepung, disisir, dan dibombardir. Hasan menjelaskan merujuk pada peta di atas jika sebagian besar hasil dari operasi darat Israel di Gaza hanya berupa pembantaian warga sipil dan penghancuran infrastruktur yang masif namun hanya menimbulkan sedikit kerusakan pada struktur militer perlawanan Palestina. Hasan mengatakan bukti lebih lanjut dari masif sangat aktifnya Hamas terletak pada ketidakmampuan tentara pendudukan untuk menembus tanpa hambatan seluruh wilayah utara Gaza. Israel mengawali pergerakan daratnya dengan serangan udara yang intens, kemudian penembakan artileri. Setelah menghancurkan semua yang dilewatinya, tank-tanknya mulai bergerak maju. Namun, bila memungkinkan para anggota milisi pembebasan Palestina meluncurkan rudal anti lapis baja, kornet, konkurs, atau sejenisnya dengan jangkauan melebihi seribu meter. Atau alternatifnya, seorang anggota Hamas akan secara fisik mendekati tank-tank Israel dan memasang bom tempel yang meledak dengan cara yang hampir sama seperti granat tangan. Ia menyebut para anggota milisi pembebasan Palestina lazimnya memkirimkan sebagian besar operasi serangan ke tentara IDF ini. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!